Oke sore ini kita lanjut ke bagian outlet GDK berarti terowongan keluar di terowongan terpendek sekitar planet Purwakarta Jawa Barat kita masih didampingi kita sambil diawasi dari Bandung dulu ya lumayan cuacanya terik cukup terik Oke teman-teman tidak akan lama lagi 15.30 atau jam setengah 4 sore ya sudah terang sedikit ya di sini yang dulu sebelumnya kita pernah mayoran bersama Kang Maman juga di sini dan ini beberapa waktu lalu lokasi ini sudah dibersihkan dari tumbuhan yang memungkinkan terjadinya sesuatu sekarang sudah bersih teman-teman kalau untuk bagian dalamnya masih nampak ya ada beberapa tumbuhan dan itu memang harus ada konfirmasi tingkat lanjut kalau untuk pembersihan di dalam area pagar batas keamanan trase kereta cepat Jakarta Bandung dan ini adalah salah satu lokasi yang bisa paling dekat dengan jalur kereta cepat Jakarta Bandung ya apalagi posisinya kita berada lebih atas sedikit jadi clear tidak terhalang oleh pagar Nah teman-teman kalau lihat keterowongan itu sebenarnya ujung terowongan itu terlihat tuh sudah nampak ya cahaya di sana karena panjang terowongan itu hanya 120 meter saja eh 150 meter ya ya 150 meter wow melesat sekali teman-teman mantap ya itu mah sudah pasti diatas 300 km per jam yang masih penasaran untuk teman-teman di kawasan Purwakarta di jalur slab track untuk kereta cepat Jakarta Bandung dengan kecepatan diatas 300 km per jam sepenasaran apa sih teman-teman sampai nanya di kolom komentar apa Ngabolang Reca itu tahu kecepatan segitu tuh nggak percaya katanya kalau tidak duduknya di kabin masinis Ngabolang Reca itu bukan masinis ya teman-teman jadi tahu kecepatan segitu itu dari pengalaman naik kereta cepat menghitung dari yang kita rekam dan memang betul kalau orang yang sudah pernah naik kereta cepat Jakarta Bandung itu benar-benar mereka merasakan kecepatan diatas 300 km per jam naik kereta cepat Jakarta Bandung dan kalau untuk teman-teman yang memang kritis penasaran juga kan teman-teman juga bisa menghitung saat kereta cepat melintas di layar itu teman-teman bisa menghitungnya ya bisa menghitungnya dan Ngabolang Reca informasikan panjang kereta cepat Jakarta Bandung itu 209 meter dan Ngabolang Reca informasikan untuk panjang kereta cepat Jakarta Bandung itu untuk satu transit itu 209 meter jadi kalau melintasnya kurang lebih sekitar 2,3 detik itu dipastikan diatas 327 km per jam oke kita lanjutkan untuk kereta cepat bus yang berhenti dulu di stasiun Kerawang menuju pada larang ini kita rekam menggunakan ultrawide di 30fps ini mataharinya percis di depan kita teman-teman ya jadi sedikit backlight tuh hampir jatuh WHP nanya tuh satu lagi dari arah Bandung menuju Jakarta ngacir kawan ngacir ngacir pokoknya Jakarta Halim pada larang 30 menit sampai dengan tegal luar 45 menit terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati